Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Pak Lupi Melati Pangastuti STP MSC, dosen program studi D4 Bisnis Jasa Makanan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengolahan pangan dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tersebut di semester 1 dengan sistem paket. Mata kuliah ini penting karena memberikan bekal pengetahuan dasar terkait pengolahan makanan yang nantinya akan menjadi dasar pengembangan pengelolaan bidang bisnis jasa makanan, khususnya di bagian manajemen proses. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah pengolahan pengan dasar mempelajari tentang pengetahuan yang berkaitan dengan pengenalan bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan kuliner dimulai dari kelompok dan jenis bahan, bagaimana cara memilih kualitas yang baik, sampai cara preparasi dan pengolahan sederhana. Di bagian akhir, mahasiswa memberikan evaluasi terhadap pengolahan sederhana tersebut. Ada empat capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa sesuai kurikulum Outcome Based Education atau OBE yang kami susun. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kelompok bahan pangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kualitas bahan pangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung berat dapat dimakan dari berbagai bahan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan jenis pengolahan sederhana pada bahan pangan. Proses belajar dilakukan dengan metode case-based learning yang fokus pada masalah-masalah nyata dan ditemui oleh peserta didik seperti cara menganalisis dan mengevaluasi kualitas bahan baku dan bahan pembantu yang lazim dipakai dalam pengolahan kuliner Indonesia maupun mancanegara. Referensi yang digunakan berupa buku ajar artikel jurnal nasional dan artikel jurnal internasional. Kami mengutamakan pada proses pembelajaran aktif yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di dalam kelas maupun di laboratorium saat dilaksanakannya praktikum. Evaluasi pembelajaran dilakukan di setiap sub-CPMK dengan bentuk case management, case-based discussion, esai, unjuk kerja, penilaian sikap, dan laporan. Pembelajaran mata kuliah dilaksanakan selama 16 kali pertemuan termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Sehingga total pemobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengolahan pangan dasar berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Assalamualaikum. Selamat menikmati. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dan silakan. Oke, selesai. Oke, seperti biasa, kita berdoa waktu siang. Oke, silakan dibuka hampirnya. Atau kita akan membaca surat pelancatannya kemarin, yaitu al-wabarakatuh ayat 251 ya. Oke, kita mulai jangan takut. Nah, hari ini betul maka rupiah pengelolaan pakar dasar. Oke, teman-teman, masih semester 1 ya semuanya. Iya. semester 1 ini kita akan belajar yang sangat-sangat tentang pengelolaan pakar dasar. Nah, kemarin lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam bahan pangan. Ada yang masih ingat bahan pangan itu dibagi menjadi pelancang, apa saja? Pembelajaran. Iya, ada bahan pangan. pangan abadi dan ada bahan pangan yang ada panggungi. Kemudian, kita sudah belajar bagaimana cara memilih warna sebarang pangan abadi. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar tentang betul atau bagaimana memilih sebarang pangan di wadi. Sebarang pangan di wadi itu ada yang masih ingat ada apa saja ya jenisnya. Ada telur, ada susu, yang ada lagi dan ada ini. Nah, hari ini pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memilih kualitas telur. Untuk capai pembelajarannya, setelah menikuti perkulian ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kualitas bahan pangan di wadi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kualitas telur. Telur, ini berpangkat bahan anak-anak yang maksudnya kulut pangan biar. Memangkan persediaan maksudnya selama itu melalui terkembangan. Jadi, kalau misalnya telur itu ditentaskan, maksudnya bisa menjadi anak-anak ayam, mungkin anak iti. Selama itu terkembang, ia akan memanfaatkan dan isi yang ada di dalam telur. Kalau untuk manusia, telur ini merupakan sumber protekin. Sumber protekin yang mudah bisa ada yang lebih kurang. Misalnya mungkin ada yang tidak suka telur. Ada? Semuanya suka. Atau mungkin ada yang alergi telur? Oh iya, alergi telur. Ya, itu juga yang mungkin alergi telur. Tidak bisa konsumsi telur dalam sumber yang banyak. Protekin yang ada di dalam telur di sekitar 14%. Jadi, cukup tinggi. Di dalamnya ada berbagai macam asam aminom. Seperti gilisim, benyokin, kriptopan. ini tentunya berbakan asam aminom yang penting bagi teman kita. Ada banyak telur yang rajin dikonsumsi oleh manusia. Ada teman-teman yang bisa menyebutkan telur apa saja yang bisa dilakukan utang. Terima kasih. Oh ya, teman-teman juga, berkutan. Yang putih ini telur apa teman-teman? Nah, kulannya biasanya lagi kecil. Tilah yang kulannya lebih besar ini biasanya telur terangkan. Yang jawabnya Kukuran telurnya lebih besar dari maya atau maya? Besar Ada angsa ya Nah, kalau yang di sini ini? Telur Oke, nah ini kan bisa mengidentifikasi dari kulitnya Kalau yang ada besar dari hintamnya ini telur apa? Kuyuh Oke, nah kemudian ini ada yang telur besarnya se-telur makaman orang dewasa Terima kasih telur apa ini? Buru muntah Buru muntah ya, kelihatan itu ada Lurusnya di dalam perang dan di belakangnya itu Nah, ada telurnya yang sudah terlalu konsumsi untuk buru muntah? Buru Buru ya, sama, jadi buru Nah, ini apa? Ada yang tinggal rika Ada yang tinggal rika Nah, itu berbagai macam Jadi telur yang berasih untuk dikonsumsi Nah, kemudian Kalau misalnya kalian tugaskan untuk belajar Karena pada matangku yang kiner Nanti teman-teman akan kebagian tugaskan belajar Misalnya kalian belajar telur Kalian harus bisa memilih telur Bagaimana cara mengalami kesegara telur? Nah, ini Kalau ini ada kursusnya Teman-teman bisa memilih ini ya Nah, yang pertama A Kemudian C Yang ketiga D Kemudian TREP Nah, apa aja ini? A, C, B, TREP Juga kita ucapkan bersama-sama A, C, B, TREP Oke Ada pengajarannya Supaya kalian sudah mengingat Pertama, nama titangkaknya Kemudian yang kuncinya apa? Pencinya 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 Atau aromanya Kemudian do? Boyang Apakah ini yang digoyang? Boyang Ya, ya 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 Biasanya Mbak Ikel suka Boyang Boyang Ya Oke Kemudian yang T itu adalah Boyang Teropong Teropong Begit teropong Yang R Teropong Teropong Yang P Teropong Teropong Kita bahas satu persatu Amati tetapnya Kalau teman-teman Nyimpan terus Teropong Beli telur baru Dicampur Saat telur yang lama Nah Kalian bisa aman Canzangkangnya Apakah Anda ditDD Magic Terampur Atau Mungkin bisa juga Dan sugar Gampur Itu Tandanya Kualitas telur itu Masih bagus atau tak bagus Kalau��� 90.000 Nah, kemudian yang kedua, cium bawahnya. Kalau baru cium saja, sudah tidak enak, maka sudah pasti kalau di dalamnya, telurnya juga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi tidak akan kalian tetangkan. Nanti malah rasanya sangat lebar, mana-mana. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, apa? Goyang telur. Oke, goyang telur. Teman-teman pernah goyang telur atau dia terdengar suara atau ada buncangan di dalamnya? Pernah, ya? Pernah, ya? Pernah, ya? Nah, tentu yang segera itu dia tidak akan mengeluarkan suara-suara setelah kalian goyang. Bahkan, mungkin juga adalah goyang yang tidak dapat dilakukan sama sekali. Waktunya telurnya masih segar. Nah, kalau telurnya itu sudah ada buncangan atau bersebaran, telurnya sudah tidak segar. Tapi, bukan berarti tidak bagus, ya? Bukan berarti sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dia hanya menandakan, telurnya sudah tidak segar lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah telokong. Dengan cara menginari telur di bawah waktu. Nah, seperti ini. Ini adalah dokumentasi pribadi, ya? Karena pada tahun sebelumnya, praktik menyenter telur seperti ini. Kalian bisa menggunakan setel dari HP masing-masing. Nah, dengan mempercaya pada telur, nah, terang atau tidak? Jangan jelas. Nah, ada bayangan seperti telur. Ketika bayangan seperti telur itu jelas terlihat, berarti itu masih segar, ya? Karena telur kuningnya termisak, masih termisak dari kuningnya. Sehingga dia memberikan bayangan yang jelas seperti itu. Yang kelima, reak, menang telur di dalam air. Kalau telurnya itu memakai, berarti sudah, kondisinya sudah tidak bagus. Seperti itu, ya? Telur yang fresh, yang segar, yang akan terbalik dengan posisi horizontal. Ya, horizontal itu benar-benar mendalam bagian bawah. Jadi, tidak terangkan. Apalagi, oleh yang seperti itu, ya? Kemudian, yang pernah, pecahkan telur di atas kiri. Teman-teman, tentu juga pernah, ya? Telur dipecahkan, itu ada yang sudah agar. Tapi, ada juga dia yang masih koko, masih kental, gitu. Nah, makin encer punya telur atau terlibat, berarti telurnya sudah tidak segar lagi. Sudah lama. Nah, nanti kita akan melakukan perang timbul seperti ini, ya? Simulasi seperti ini. Untuk leher segar, fresh, itu yang akan terbalik dengan posisi horizontal. Nah, kalau sudah sangat lama, sudah, ya? Jadi, dia akan melayang. Nah, seperti, penganggap, di air, ya? Nanti kita akan praktik. Kemudian, teman-teman, supaya ada kemudian darah. Ada yang, ada becak, memang, gitu. Nah, itu, telurnya sudah tidak segar lagi. Tapi, berarti dia tidak bisa dikenakan, ya? Masih tetap bisa dikenakan. Cuma, sudah tidak segar lagi. Oke. Nah, ini, sekarang kita mulai telur. Nah, teman-teman, kalau mau tanya, siapa yang pernah disuruh ibunya beli telur? Beli telur? Satu kilo, gitu. Siapa yang akan mencari? Pernah, sayang. Oke. Tapi, semuanya, kita beli, ya? Nah, kalian kalau beli telur itu, tumpahnya, pilih yang kecil-kecil, atau bukan sebagian. ada yang beli, ada yang beli, Kalau satu kilo, tetapnya kecil-kecil, isian semakin sedikit, atau semakin banyak. Semakin banyak. Nah, biasanya, kalau kita, orang-orang lain ada yang kekuatan, gitu, yang masih goreng, atau apa, kita pilih telurnya yang kecil-kecil. Cuma, satu kilo, dapetnya? Banyak. tapi kalau kalian konsumsi sendiri, biasanya itu banyak, gede-gede, gitu ya. Banyak kuas, walaupun makan, gitu. Nah, ini ada yang, ukuran berdasar, gula telur, ini ada small, medium, lux, sama intra-lux. Mungkin yang intra-lux ini, jaraknya terjumpai, ya? Kemudian, ini menurut standar, menurut pertamanyaan Indonesia, untuk segmen penternakan. Jadi, telur itu ada tiga macam. Bisa dibaca, ada puku A, A, ya? Kemudian selanjutnya, ada puku apa ini? A. Puku A, kemudian? B. Jadi, A, A, atau puku A, A, ini adalah yang paling bagus, yang super, gitu ya? Jadi, dia, utuh, bentuknya normal, kemudian bersih, bebas dari kotoran. Nah, kemudian juga, bebas koda darah, atau keda lainnya. Dan masih fresh, ya? ketika dikejar, beja dalamnya masih dalam keadaan internal. Nah, sekarang, cara memimpah telur. Menurut teman-teman, kamu memimpah telur itu sebaiknya di mana? . Tidak kemudian, isu beruang, direkali es, atau di mana? Tidak kemudian, isu beruang, di rumah di es, atau di mana? Tidak kemudian. Gimana? Jafit? Dia mau menurut teman-teman. Tidak kemudian. Isu beruang, di rumah di es, atau di mana? Tidak kemudian, di rumah di es. Jadi terangkan di situ Gimana? Jafil, mungkin mau memberikan perdana Kalau di rumah itu tidak terangkan Karena kita buka Nanti kan ada penyelitian dari luar Teman-teman yang menarik Terus kita coba tinggalkan Jadi sukunya agak stabil Sukunya agak stabil ya Bikir-kiranya tidak stabil Ger-gerak, kucang-kucang ya Sehingga Membuat kualitas luar tersebut Tidak awet Nah, ada pendapat teman-teman yang lain Kupa telur itu memang Sebaiknya tidak dibayar Itu kulkas Nah, ini mungkin Orang tahu ya, tentang kenapa produsen Kulkas itu memberikan Tempat yang berlubah-lubah sehingga Kalian meletakkan telur di situ Tadi kenal, apa yang disamakan Ada ikan dapur Kalau kita ini kita lakukan Lekan-kanti Itu kulkas Nanti dia akan Sering kebudak Jadi sukunya agak stabil Tertama itu Kedua Dia sering terbucang-bucang Nah, lu yang diam aja Selama sering terbucang-bucang Nanti kawainannya juga berbeda Gitu ya Kalau dia Tau nggak Kalau misalnya Lepas telur itu sebaiknya Agak kekeci Loh Alasannya apa? Juga Ada teman-teman Yang bisa memberikan Kedatangnya Kalau leluh Lepas telur Kenapa sebaiknya Agak kekeci Lepas Lepas Kalian Sedangnya Kedika kalian cuci telur Maka Air itu Air Yang kalian suka Yang mereka uang Kak Pela Dari Kalian Maka Masuk masuk, sehingga telurnya menjadi tempat buku, gitu ya itulah alasan kenapa kalau mencoba telur, sebaiknya tidak dicuci, nah kemudian kalian bisa meletakkan dalam atau tempat yang kering gitu nah, letakkan posisi ini, biasanya kalian juga bingung nih telur itu kan ada bagian yang tumpul, ada bagian yang bunci, kira-kira kalau menaruh telur itu, sebaiknya bagian yang bunciknya di bawah atau di atas, di bawah luar siapa yang bagian bunciknya di atas apa tanya, di atas wangsa maka saya ya, kayaknya semua orang terbeda jadi kalau mau posisinya telur, sebaiknya yang bagian buncik di bawah atau di atas saya oke, tiga karena di bagian tumpul itu ada atau mudanya apabila ditaruh ke bawah nanti merupakan si muntung mana mudanya penyak oke, ilainnya belum sempurna dan memarah betul nah, jadi betul ya pertama, kalau kalau tangan memosisikan itu bagian kunciknya dia di bawah dan bagian kumpulnya dia di atas benar kan ada bagian kumpul itu ada kantor udara nah mikrobiak itu paling suka yang pertama dengan air yang kedua dengan udara jadi udara itu harus kita jauhkan gitu ya dengan adanya dia gravitasi istelur itu akan sederu ke bawah nah, maka kantor udara kita jauhkan ada di atas kalau posisinya kita balik kantor udara dan bawah isi telur dia sederu ke bawah juga gitu jadi dia akan dikenali kantor udara itu nah, itu potensi rusaknya dia lebih besar jadi tentang memilihan kualitas telur memilihan cara penyakit telur saat ini ada pertanyaan teman-teman ya ya silahkan yang bagian kunciknya nah itu nanti kalian kalau jadi pengusaha telur terus kalian melakukan pekning pasti yang pentingnya gitu makanya kan semuanya calon pengusaha nih oke nah nanti kalau memosisikan telur menyimpan telur bagian kunciknya diletakkan di bawah seperti itu ya udah tahu semuanya yang benar nah sekarang siapa yang tertarik untuk melakukan simulasi boleh bantu saya maju nanti kalian akan melakukan grafik untuk mengetahui kualitas telur sama Risa itu boleh yuk di 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 kemudian kemudian alamanya noro mbak ada aroma busun mbak ya bagian digoyang oh coba digoyang juga ada ada terang sedikit ya goyang oke ini dia sekarang sudah dimasukkan ada ya wadah yang ada isi air kemudian dimasukkan apa yang kalian amati disini boleh kok kalau mau maju boleh coba kamu pilih deh telur mana yang paling segar menurutmu coba ada enggak telur yang benar-benar fresh gitu menurut kalian ada enggak ini haydan menurut kamu ada enggak ini telur yang masih fresh yang masih fresh aja bu menurut saya bu ayo asifah coba dibantu asifah tadi telur yang masih fresh itu yang apa yang masih fresh yang masih stress itu ketika dia dimasukkan ke dalam air posisinya akan terbalik horizontal karena sayangnya adakah telur-telur ini yang terbalik horizontal ternyata ketika telur ini berdiri kemudian ada satu yang sudah melayang ya nah tapi itu telur itu posisinya berdiri berarti usianya sekitar berapa itu 3 sampai 4 minggu oke berarti sudah sekitar 1 bulan sementara kalau yang sudah melayang ini kemungkinan dia sudah ya semakin lama ada yang kalau ulang tahun becahin telur ke temennya ada yang sedang ulang tahun terima kasih untuk Prista Siva Haidat juga kita kasih applause kita sekarang mau menggadai untuk mengecek setiap masa silahkan join by di wesis wesis.com masukkan kodenya 8073 40 oke namanya dengan sama alay ya nanti saya gak tahu masukin ilai marian nama yang ada di presensi eh berlut berlut 3 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 8 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22